Simulasi pembelajaran tatap buka yang dilakukan di seluruh jenjang sekolah di kota Mataram mendapat sambutan positif dari para pelajar. Hampir sebagian besar siswa di kota Mataram mengaku senang bisa kembali belajar di sekolah. Yang mana, Inna? Di rumah atau di sekolah? Sekolah. Kenapa Inna di sekolah? Kenapa, Inna? Bagus. Seperti inilah respon dari para siswa kelas 3A, SD Negeri 2 Cakra Negara saat ditanya oleh gurunya tetap tanggapan mereka bisa kembali ke sekolah mengikuti pembelajaran secara tatap buka. Ya, mulai dilakserakannya uji coba pembelajaran tatap buka sejak Kamis 14 Januari kemarin rupanya mendapat respon positif dari para siswa. Hampir sebagian besar siswa di sekolah ini mengaku senang bisa kembali belajar di sekolah. Setelah hampir 10 bulan, mereka tidak masuk sekolah dan harus mengikuti pembelajaran secara daring. Bagi para siswa, pembelajaran secara tatap buka jauh lebih mengasihkan ketimbang belajar secara online. Sebab selain bisa kembali ke sekolah dan bertemu dengan teman-temannya, mereka juga mengaku sekolah tatap buka bisa membuat materi pembelajaran lebih mudah diterima ketimbang belajar secara daring. Untuk itu, mereka pun berharap belajar tatap buka tidak hanya sebatas uji coba, namun bisa digelar secara penuh. Karena bisa ketemu teman-teman, kalau di rumah, kerjaannya cuma main HP saja. Main HP saja? Iya. Gak suka main HP saja? Gak suka. Tapi terharap bisa masuk terus? Iya. Kenapa? Karena ya lebih paham juga ketemu banyak teman-teman kalau daring kan cuma sendiri. Sendiri? Iya. Bosan gitu ya? Bosan, terus banyakkan tugas daring juga. Iya. Lebih enak. Enak? Enaknya kenapa? Hmm? Enaknya kenapa? Iya kenapa tadi. Gak lebih enak kenapa ada sekolah? Kan enak kalau di rumah di buah. Eh, gak ada yang ngajar bahwa masih percuk, masih jualan. Hmm, gak ada yang ngajar berarti di? Iya. Terus merasa kayak gariskan lagi. Seluruh? Iya. Lebih enak di rumah atau di sekolah? Sekolah. Di sekolah? Apa? Kan enak di rumah bisa main HP? HP lebih enak. Sekolah ya? Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cakra Negara Haja Hadijah menerangkan, dari keseluruhan jumlah siswa di sekolahnya, baru 70% siswa yang oleh orang tuanya diizinkan masuk sekolah mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Sementara sisanya masih belum diizinkan masuk sekolah. Karena beragam alasan, salah satunya yakni alasan pandemi COVID-19 yang masih belum terkendali. Tapi dari sini berapa sih yang ikut, berapa pasien yang ikut pembelajaran tetap muka? Iya, kalau dilihat dari jumlah siswa kami di 294, yang ikut itu ada 500 lebih, kemudian susahnya ya 70-30, 70% yang bersedia ikut untuk simulasi, yang 30%nya itu yang tidak bersedia untuk simulasi. Haja Hadijah mengatakan, sejak digelar mulai Kamis kemarin, pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka di sekolahnya berjalan lancar. Bahkan diklaim pelaksanaannya semakin membaik, khususnya dari segi penerapan protokol kesehatan. Semua kendala yang ditemukan di awal kegiatan simulasi sudah bisa mereka atasi, termasuk soal kerumunan saat aktivitas antarjemput siswa. Menurutnya, membaiknya pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka ini tak terlepas dari komitmen semua elemen di sekolah, termasuk orang tua siswa yang disiplin menerapkan protokol kesehatan, serta komitmen dalam mematuhi peseluruh standar operasional dari pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.